Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Kita dalam pembelajaran Pancasila Melanjutkan sesi yang sebelumnya Kali ini kita membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara Ada pun penetapan sebagai dasar negara Pancasila dikrim masyarakat sebagai dasar negara Yaitu dalam sidang pertama BPUBKI tanggal 1 Juni 1945 Yang dikandung masuk untuk dijadikan dasar bagi negara Indonesia Marteka Ada pun dasar itu haruslah merupakan suatu kesahpatan yang menyimpulkan kehidupan dan cita-cita bangsa dan negara Indonesia Marteka Jadi Pancasila dijadikan sebagai dasar negara adalah dimasukkan untuk mempersiapkan bagi negara Indonesia yang merdeka Sehingga yang dijadikan dasar negara itu adalah suatu yang berupa filsafat yang menyimpulkan kehidupan untuk cita-cita bersama bagi Indonesia Marteka Selanjutnya keputusan sidang PPKI tanggal 8 Juni 1945 Pancasila sebagai dasar negara secara resmi tercantum di dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 Yaitu menjadi sumber ketatan negaraan yang mengandung usul-usul pokok yang kuat Untuk menjadi landasan hidup bagi seluruh bangsa dan negara Agar dasar negara itu tak uji sepanjang masa Jadi, dasar bagi dasar negara telah tercantum melakukan dalam data resmi 1945 Kemudian diperkuat lagi oleh beberapa tangan ke-HELS Yaitu tentang kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara telah di Indonesia Nah, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara ini Merupakan kedudukan Yuridis formal Kedudukan yuridis formal Oleh karena itu Tertuang dalam ketentuan hukum negara Dalam hal ini yaitu undang-undang dasar 1945 Jadi, Pancasila sebagai dasar negara ini merupakan kedudukan Mempunyai kedudukan yuridis formal Karena Kedudukan dalam ketentuan hukum negara Yaitu dalam hal ini undang-undang dasar 1945 Pada bagian pembukaan hal ini yang keempat Pendegasan akan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Semakin kuat Dengan keluarnya kedetapan MPR Nomor 7 MPR 2008 Tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara Dan pencabutan ketentapan MPR nomor 2 tahun 1978 Tentang Pempat Pendemuan penyayatan dan pengawalan Pancasila Dan akhirnya ketentuan MPR tersebut Dinyatakan bahwa Pancasila Sebagaimana dimasuk dalam pembukaan hal 1945 Adalah dasar negara Dari negara kesatuan rupiah Indonesia Yang harus dilaksanakan secara konsisten Dalam kehidupan pernegara Jadi langsung sampai lima Yang diperkuat Yaitu di dalam top MPR Yang menyatakan bahwa Pancasila itu adalah Sebagai dasar negara Apalah asal diterimanya Pancasila sebagai dasar negara Karena Pancasila memiliki potensi Menampung keadaan pluralistik Yang dialami oleh bangsa Indonesia Ditinjau dari keanekaragaman agama Suku, bangsa, adat, budaya, ras, golongan, dan sebagainya Di alasan dasarnya yang diterima Pancasila Karena kita adalah Masyarakat kita pluralistik Yang terdiri dari berbagai macam agama Suku, bangsa, budaya, ras, golongan Sehingga harus ada satu dasar yang kuat Yang dipegang oleh Masyarakat kita yang beragam ini Untuk kepentingan Kita bersama dalam Negara kesantara Republik Indonesia Selanjutnya Pancasila memberikan jaminan Terrealisasinya kehidupan yang pluralistik Yang menyetinggi harga dan martabatnya Sebagai makhluk Tuhan secara berkeadilan Selesaikan dengan kemampuan dan asal usaha Jadi Pancasila diterimanya Pancasila sebagai dasar negara Karena Pancasila mampu memberikan jaminan Terrealisasinya kehidupan yang pluralistik Dengan tetap menyebut tinggi harga dan martabat manusia Selanjutnya Pancasila Baik Jadi Alasan diterimanya Pancasila sebagai dasar negara Di samping Memiliki potensi yang bisa menampu keadaan Masyarakat kita pluralistik Kemudian Pancasila Pancasila memberikan jaminan Realisasinya kehidupan yang pluralistik Dengan tetap menyebut tinggi harga dan martabat manusia Selanjutnya Selanjutnya Pancasila juga mempunyai potensi Menjamin keuntuan negara Satu rupiah Indonesia Yang terbentang dari Sabang Sampai Merauke Yang terdiri dari bagi-bagi macam Rimpun kemampuan ya Selanjutnya Pancasila juga memberikan jaminan Berlangsungnya demokrasi Dan hak zazi manusia Sesuai dengan Budaya bangsa Itulah alasan Diterimanya Diterimanya Pancasila Sebagai dasar negara Bahkan Pancasila Dia anggap mampu Menjamin terwujudnya Masyarakat yang adil Dan sejahtera Nah apa pengertian atau makna Pancasila sebagai dasar negara Artinya adalah Pancasila merupakan fondasi Atau landasan yang kuat Dan kokoh Serta tahan terhadap Kala gangguan Hambatan maupun rintangan Dari dalam maupun luar Sehingga negara Republik Indonesia Dapat tetap berdiri Dalam mewujudkan Masyarakat yang adil Dan makhluk Jadi dasar negara Artinya fondasi Atau landasan yang kokoh Sehingga kita mampu Menghadapi segala gangguan Hambatan di tangan Ya Baik dari dalam Mampu luar Sehingga negara kita Tetap berdiri Dalam mewujudkan Dalam mewujudkan Dalam mewujudkan Kemudian dasar negara Itu Maksudnya Merupakan pasapai Yang dapat merantum Dan menyimpulkan Kehidupan Dan cita-cita bangsa Dan negara Indonesia Yang merdeka Selanjutnya Pengertian Makna dasar negara Merupakan pedoman Dalam penyelenggaran negara Dan tonggak Dalam pembuatan Segala peraturan Penyelenggaran negara Yang mengatur Bebagai bidang kehidupan Baik politik Ekonomi Sosial Budaya Dan manggam Dan lain-lain Kemudian makna Pancasila sebagai dasar negara Merupakan dasar hukum Dan dasar moral Dalam penyelenggaran negara Pancasila sebagai dasar negara merupakan kaedah negara yang fundamental atau mendasar sehingga sifatnya tetap kuat dan tidak dapat dirubah usia. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar negara merupakan dasar arah petunjuk aktivitas perkehidupan dalam perkehidupan bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Pancasila sebagai dasar negara untuk menata negara yang merdeka dan berdaulat. Pancasila sebagai dasar negara untuk mengatur penyelenggaran aparatu negara yang bersih dan berubah sehingga tercapai tujuan nasional dan tercantum dalam pembukaan dan dasar 45 hal ini yang keempat. Dan Pancasila sebagai dasar negara merupakan arah dan petunjuk aktivitas perkehidupan bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Apa fungsi Pancasila sebagai dasar negara? Fungsinya adalah menjadi pandang hidup bangsa Indonesia yaitu penemuan hidup bangsa Indonesia dalam mencapai jantaran lain dan matin dalam masyarakat yang polaristik atau heterogen dan beranekan agar. Kemudian fungsinya sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia dalam sikap mental maupun tikalakunya sehingga dapat membedakan dengan bangsa lain. Kemudian fungsinya sebagai dasar negara juga merupakan perjanjian luhur yang telah disepakati dan dikukuhkan oleh para peniri bangsa sehingga harus tetap menjaga secara murni dan konsepnya. Selanjutnya fungsinya adalah sumber dari segala sumber hukum sehingga segala peraturan perundangan harus dijalan dan tidak boleh bertahan dengan Pancasila. Kemudian fungsinya juga merupakan cinta-cinta dan tujuan yang akan dicampai bangsa Indonesia untuk masyarakat adil dan makmur yang merantau materi dan sebetulah berdasarkan Pancasila. Selanjutnya fungsinya adalah sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu jadikan perdoman hidup dalam mencapai jantaran lain dalam patin dalam masyarakat yang heterogen dan berdekaraga. Kemudian jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia artinya Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia dalam sikap mental maupun tikalakunya sehingga dapat membedakannya dengan bangsa lain. Ya kemudian, ya demikianlah pembelajaran Pancasila kita dalam sesi ini yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan telah diikuti dari awal sampai akhir sehingga dapat memahami materi yang disampaikan di sesi ini dan silahkan untuk terus bergabung di channel Yantos RW Backpacker Channel untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. agar ilmu ini lebih bermanfaat lagi untuk dapat kita semua mensher ya ilmu ini kepada orang-orang terdekatnya sehingga selain dari mendapatkan ilmu juga mendapatkan amal dan juga bagian dari kewajiban kita sebagai warga negara memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pembelajaran Pancasila ini. Demikian, sampai jumpa di sesi yang berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Berarti hubungan Pancasila-Nunasar 45 yang dimaksud dengan bersifat kausal mengandung pengertian bahwa pembukaan Unasar 45 merupakan penyebab keberadaan batang tubuh Unasar 45 Sedangkan hubungan organis Artinya Pancasila dan batang tubuh Unasar 45 Surah 45 merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan Nah, Pancasila dan batang tubuh Unasar 45 merupakan rumusan dan pokok-pokok nilai-nilai Pancasila Batang tubuh Unasar 45 merupakan rumusan dan pokok-pokok nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya Nah, dijabarkan secara pokok dalam wujud disusun dalam pasal-pasal batang tubuh Unasar 45 Sila Pancasila dengan Unasar 45 Sila pertama dijabarkan di Pasal 28, 29, 28 Unasar 45 Amandemen Sila kedua dijabarkan lagi di dalam pasal-pasal yang sekian banyak Sila ketiga juga dijabarkan di dalam pasal-pasal yang sekian banyak Sila keempat juga dijabarkan Pada pasal-pasal yang ada di dalam Unasar 45 Serta sila kelima juga dijabarkan pada pasal 33 Ayat 3 dan 34 Unasar 45 Jadi Sila-sila daripada Pancasila itu dijabarkan di dalam Pasal-pasal yang ada di dalam Unasar 39 Nah, bagaimana penjabaran pasal 28? Benarkah itu mengandung nilai-nilai Pancasila yang dijabarkan di sana Ya, kita bisa lihat ya Contohnya Pasal-pasal Pasal 29 Negara berasal kekuatan yang maesah Kita ingat sila pertama ya Negara menjamin kemerdekaan yang penduduk Menurut agamanya masing-masing Menurut beribadah beragamanya dan percayaannya Yaitu sila yang pertama Ya Kemudian ada lagi penjabaran di Sila yang kedua Pasal 14 misalnya Ya, memberikan gerasi Presiden memberikan gerasi Rehabilitasi Pertimbangkan Mahkamah Agung Presiden beri amnesti Rehabilitasi Nah, itu semua penjabaran sila yang kedua Dari Pancasila Nah, jadi Pasal-pasal ada di dalam Menurut Sapa 5 itu Merupakan penjabaran dari sila-sila Yang ada di dalam Pancasila Ini bisa kita lihat sendiri Dari Sekian banyaknya Pasal-pasal yang ada di dalam Menurut Sapa 5 Semua yang terkandung dalamnya Merupakan penjabaran dari Nilai-nilai Pancasila Ini bisa dilihat sendiri Nanti dibaca ya Mengenai Pasal-pasal yang ada Undang-undang Sapa 5 Termasuk Amandemen Dari Undang-undang Sapa 5 ya Baik Nah, dengan kita mempelajari Pancasila ini sebagai Kasah negara ya Maka Kita dapat mengetahui Bagaimana juga Tata urutan Peraturan penuh undangan Ya Tentang Pancasila Sebagai sumber hukum Dan tata urutan penuh undangan Ada di Malaysia ya Sumber dari sumber hukum Nah, bagaimana Tata peraturan hukum Dan tata urutannya Adalah perundang-undangan Kita lihat Di sini ada Undang-undang Sapa 5 Tata perundang PR Undang-undang Peraturan pemerintah Pemerintah Undang-undang Peraturan pemerintah Dan peraturan Undang ERA Nah, dalam Undang-undang Sapa 5 2004 Tentang penguntungan Peraturan perundang-undang Di dalam Dibukan Jenis dan Hirarki Peraturan perundangan Seperti berikut Ya, undang-undang Dasar negara Pulung Indonesia Atau 1945 Undang-undang Peraturan pemerintah Pengatih undang-undang Peraturan pemerintah Peraturan presiden Dan peraturan daerah Pasal 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Nyatakan bahwa Paca Sila Merupakan sumber Dari segala sumber Hukum negara Nah, ini Sesuai dengan Kedudukannya Sebagai dasar filosofis Dan Negara Sebagaimana terkuang Dalam pembukaan Non-Dasar 45 Bahwa pembukaan Non-Dasar 1945 Yang pada Sila Mempunyai hubungan Bersifat formal Dan material Hubungan formal Maksudnya Ialah Tata hidup Bernegara Tidak hanya Berlandas pada Azar sosial Ekonomi Maupun politik Tetapi harus Memadukan dengan Azar kultur Religius Dan azar-azar Kenegaran Yang usulnya Terdapat di dalam Pancasila Selanjutnya Yang kedua Hubungan Pembukaan Nasar 45 Dan Pancasila Bersifat material Ialah Bila kita Tinjau Dalam Promosa Pembukaan Nasar 45 Dan Pancasila Materi yang Dibahas Oleh BPUBKI Sebagai Promos Ialah Filosofi Pancasila Filosofi Pancasila Baru Membahas Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Yang ketiga Dalam Pembukaan Nasar 45 Tercatum Sila-sila Dari Pancasila Dan secara Resmi Ditetapkan Dan dipukuhkan Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia Selanjutnya Pembukaan Nasar 45 Merupakan Cita-cita Dan Suasana Kebatinan Bangsa Indonesia Pada Pembukaan Nasar 45 Merupakan Cita-cita Dan Suasana Kebatinan Bangsa Indonesia Pada Pada Nilai-nilai Yang bersifat Universal Seperti Cita-cita Moral Cita-cita Hukum Kemerdekaan Keadilan Kemanusiaan Nah nilai-nilai Ini dirumuskan Dalam rangkaian Pokok pikiran Yang Dikristalisasikan Menjadi Pancasila Nah nilai-nilai Itu juga Bersifat Lestari Artinya Terus hidup Dan mampu Menampung Dindanimika Masyarakat Sehingga Tetap Jadi Landasan Perjualan Bangsa Jadi Nilai-nilai Pancasila Sehingga Dia mampu Terus hidup Sesuai Dengan Dinamika Perkembangan Yang terjadi Pada Masa ini Kemudian Yang kelima Pancasila Merupakan Norma Dasar Dalam Penelenggara Penelenggara Menjadi Sumber Dari Segala Sumber Baik Tertulis Maupun Tidak Tertulis Di Indonesia Nah Dalam Pengertian Persifat Yuridis Kenegaraan Pancasila Yang berfungsi Sebagai Dasar Negara Tercantum Di dalam Alenia Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Yang Kenam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alenia Keempat Maka Disusunlah Kemerdekaan Kebahasaan Indonesia Itu Next Selanjutnya Berdasar Berdasar Kepada Ketuan Dan Yang Maha Esa Kemanusia Yang Adil Berhadap Persatuan Indonesia Dan Keraya Terlebih Azazi Manusia Prinsip Harmoni Dan Keseimbangan Penjajahan Mengingkari Persamaan Derajat Manusia Anti Kolonialisme Dan Imperialisme Membebaskan Diri Dari Penjajahan Makna Alenia Kedua Penghargaan Terhadap Perjuangan Bahasa Indonesia Telah Lepaskan Diri Dari Penjajahan Pernyataan Kemerdekaan Kemerdekaan Jembatan Menuju Kedaulatan Keadilan Dan Kemahuran Yang Kesemilan Makna Alenia Yang Ketiga Adalah Motivasi Material Dan Spirit Will Dalam Memperoleh Kemerdekaan Kesimbangan Dunia Dan Akhirat Kemudian Juga Pengukuhan Proklamasi Kemerdekaan Ada pun Mana Alenia Keempat Memuat Tujuan Negara Memuat Azaz Politik Negara Republik Dan Berkedaulatan Makyat Memuat Ketentuan Akan Dihadakannya Undang-Undang Dasar Pasar-pasar Undang-Undang Dasar Memuat Dasar Negara Yaitu Pancasila Nah Hubungan Pancasila Dengan Dasar 45 Ini Bersifat Kausal Dan Organis Hubungan Pancasila Dengan Batang Tubuh Dengan Dasar 45 Bersifat Kausal Dan Organis Hubungan Kausal Mengandung Pengertian Bahwa Pembukan Dasar 45 Merupakan Penyebab Keperadaan af Tapasila Beteen Dasar Terima kasih telah menonton